Selamat pagi, jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca Taukah Anda bahwa virus mampu menduplikasi dirinya secara dari tukur? Mulai dari angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya Bukan dari jitung seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Penyebaran virus semacam itulah yang dalam istilah kedokteran disebut epidemik Atau mewabahnya penyakit pada daerah tertentu dalam jumlah yang melebih batas jumlah normal Itulah yang terjadi saat ini dengan penyebaran virus COVID-19 Ya, pada awalnya virus COVID-19 adalah epidemik ketika pertama kali tersebar di Wuhan, Tiongkok Berapa waktu kemudian COVID-19 berubah menjadi pandemik ketika skala penyebarannya sudah mendunia, termasuk Indonesia Nah, ternyata pola penyebaran virus semacam itu dapat terjadi di masyarakat dalam bentuk sosial epidemik Apa itu sosial epidemik? Dalam konteks sosial epidemik, maka pola penyebaran virusnya dapat terjadi secara alamiah Tapi, sebenarnya dapat pula dilakukan dengan rekaian-rekaian saat kita mengetahui apa faktor-faktor pendukung percepatan penyebaran virus tersebut Nah, buku tipping point karya Malcolm Gladwell ini secara gamblang membedah fenomena sosial epidemik yang akan dikupas di garasi cerita ini bersama rumah baca Oh iya, sebelumnya saya mau sedikit cerita soal buku mungil ini Saya pertama kali membaca buku ini atas jasa baik sahabat saya, Damar Sur Janingsih Dialah yang memberikan buku ini kepada saya pada akhir tahun 2008 Hmm, lama juga, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu Thanks, Damar, untuk hadiah bukunya Baiklah, kita lanjutkan Kembali pada diskusi tentang pola penyebaran virus itu tadi, maka ada 3 ciri utama dalam epidemik Yaitu bersifat menular, membesar, dan radikal Dari sana, Malcolm Gladwell kemudian mengupas adanya 3 faktor utama Yaitu, the law of the view, the stickiness, dan the power of context Gladwell membedah ketiganya dalam gaya bertutur yang enak dan mengalir Teori psikologi sosial, marketing, atau manajemen dibahas dengan cara yang ringan Didukung dengan kajian kasus secara ilustratif membuat buku ini enak dibaca Baiklah, kita bahas satu persatu soal sosial epidemic virus di sini Nah, melalui the law of the view, Gladwell ingin menunjukkan bahwa penyebaran virus membutuhkan peran orang-orang terpilih yang jumlahnya sangat sedikit Mereka itu adalah Konektor, Maven, dan Salesman Konektor adalah penghubung yang handal, berfungsi sebagai social glue, atau perkat sosial, dan spread the message, atau penyebar pesan Sedangkan Maven adalah seorang yang memiliki informasi, berfungsi sebagai data bank, dan provide message, atau memberikan pesan Dialah pemegang data, dan ingat, kita saat ini hidup di abad data Sedangkan Salesman adalah seorang penjual informasi yang ulung, berfungsi sebagai persuader, setelah zaman sekarang adalah influencer Dalam buku ini, Malcolm Gladwell mencontohkan betapa heroiknya Paul Revere sebagai konektor dalam mengobarkan perang melawan Inggris Sebelum kemerdekaan Amerika tahun 1776 Dengan menunggang kuda di malam hari, menggedor pintu-pintu rumah penduduk Atau Mark Albert sebagai Maven yang berperan menyediakan informasi akurat soal harga-harga di pasaran Dan Tom Gow sebagai Salesman Faktor kedua adalah the stickiness, atau terjemahan bebasnya adalah faktor kelekatan Artinya, sebuah pesan atau gagasan yang berhasil menembus pikiran, kesadaran, dan tersimpan di memori kepala hingga menasuk ke hati Proses pelekatan itu biasanya dilakukan dengan paparan yang berulang-ulang atau terus-menerus Contoh sehari-hari adalah tayangan iklan di TV Di sini dicontohkan perbedaan mendasar pada kasus program TV sesimstreet dan blues glues Tapi saya lebih suka menggunakan iklan obat batuk yang diulang-ulang itu menyebalkan Faktor ketiga adalah the power of context Konteks dalam pengertian ini adalah situasi atau kondisi yang melingkupinya Konteks di sini bisa berarti waktu yang tepat atau tempat yang mendukung Jadi sebuah berita akan dianggap punya news pack yang tinggi apabila waktu tayangnya sesuai dengan tingkat kehangatan berita itu Dalam buku ini, Malcolm Gladwell membahas tentang menurunnya angka kejahatan karena adanya faktor pemicu yang pas Atau meningkatnya kasus bunuh diri di Micronesia karena adanya pemicu dari peristiwa sebutnya Itulah yang disebut dengan social epidemic Nah bagaimana dengan gengkap gempita pemberitaan tentang COVID-19? Sebagai virus, pola penyebaran COVID-19 sudah menjadi pandemi Tapi saya justru tergelitik dengan soal pandemi yang melingkupinya Pemberitaannya yang luar biasa ke gempita Kalau Anda tersik, di sana ada the law of the view Ada konektor, ada maven, ada salesman yang bekerja mengubarkan soal bahaya virus COVID-19 Soal the stickiness? Jangan tanya lagi Tiap hari kita dibombardi dengan berita COVID-19 Ingat, soal iklan yang diulang-ulang tadi Sampai tak sadar, kita tercekok dan masuk ke dalam alam bawah sadar Dan terakhir soal the power of context Ngomongin virus pada zaman COVID-19 ya sudah pas Termasuk review buku Tipping Point yang ditayangkan saat COVID-19 masih merajalilah ini Kita kembali di karasi cerita bersama rumah baca dengan buku-buku provokatif lainnya Merekaannya menang precisely